Welcome back to Aspros Gitu Sekarang saya akan menjual mobil yang Bener-bener Aspros banget Yang biasanya mobil tua Bagus ya, motu-batu ya Bukan mobil tua bangka Ya, sini adalah sebuah Honda Accord Maestro tahun 1990 Dia masih berteknologi Karburator, soalnya pada tahun 1992, yang namanya Udah dimasukin, yang namanya injeksi ya Kalau yang Maestro itu ada dua versi gitu Atau yang fast-lipnya sudah pakai injeksi Nah, saya dalam menjual mobil Sesuai tradisi Aspros Gitu Yaitu akan menyebutkan yang Pahit-pahitnya, karena yang menyebutkan yang Manis-manisnya, itu lebih gampang Daripada yang menyebutkan yang pahit-pahitnya Betul nggak, Sob? Makanya diperhatikan juga Sampai selesai, karena saya akan Menyebutkan yang pahit-pahitnya Mengenai mobil Honda Accord Maestro yang kami Bantu jual ini, yes Dari eksterior dulu, yang pertama Yaitu dari depan dulu Jadi kalau dari eksterior, keseluruhan Kalau dilihat langsung itu auranya Bagus ya, kalau dilihat secara langsung Cuma kalau diperhatikan detail Itu pasti ada beberapa Kekurangan, sama kayak orang gitu ya Kalau dari jauh itu bagus mukanya Tapi kalau dari deket itu karadak gitu ya Ada jerawatnya kayak saya Yes, dari depan Jadi kalau dari depan Si Honda Accord Maestro ini Bemper depan udah pasti Udah di-chat ulang gitu ya Di semisional, se-bemper-bemper Tapi ini nge-chatnya bagus Dan nggak belang ya Terutama ya, nggak belang Chatnya Dan juga untuk kap mesin Juga sudah di-chat ulang Ada beberapa yang dekok disini Tapi nggak akan kelihatan Sudah saya kasih tau, percaya aja ya Di sebelah sini Di sebelah sini itu Ini ada dekok sedikit sebelah sini nih Cuma nggak akan kelihatan Pasir di kamera Oke, ke sebelah sini Sebelah kanan mobil Nah, ini istimewanya Untuk Accord Maestro yang saya jual ini Ini belum pernah di-chat ulang ya Dari sini, sampai ke sini Sampai ke belakang Ini nggak ada yang di-chat ulang Dan di sini ada beberapa dekok ya Nih, di sini satu titik Terus juga di sebelah Bawah Di sebelah sini ini ada nih Satu, pasti kena motor atau segala macam Terus juga di sini ada titik-titik Ya, namanya juga mobil tahun 29 tahun Itu pasti banyak banget yang Ya, namanya juga dipakai juga gitu ya Pasti banyak di exteriornya Nah, kenapa saya tau ini nggak di-chat ulang Karena di sini nih Ini catnya sudah beladus Dan ini catnya asli ya Tuh, ini beladus tuh Ini tuh beladus ya Bukan karena memang Oh, ini kena cat-cat Kenapa? Ini memang karena Dulu kayaknya dipoles gitu ya Terus dipoles Selama 29 tahun ya Akhirnya ketemu juga Cat dasarnya gitu Oke, ke belakang Cup Bagasinya juga dia Masih Orsinil Belum pernah di-chat ulang Tuh, beladus Tapi di sini ada dekok Satu Terus kemudian Di sini ada juga Dekok Satu Terus Untuk bagian bempernya Sudah pernah Di-chat ulang Kemudian untuk lampunya Juga masih asli Ini masih asli ya Bukan Yang udah pernah diganti Ini masih asli Dari sananya Dari Jepangnya Oke Apalagi Yang saya seneng juga ini Untuk list-listnya Kayak gini-gini ya Ini masih lengkap Saya seneng Tambahan daging Sebelah sini juga Masih lengkap Jadi enak banget Dilihatnya Nggak rapih lagi Nggak Nggak apa Mau rojol gitu Apa yang mau rojol itu ya Masih Cekeh gitu Nggak Kalau ini masih enak Dipandang oleh mata Terus ke sini Bagian atasnya juga dia Masih asli Catnya Nggak pernah di-chat Masih asli ya Atasnya Terus Sebelah sini juga Beladus Menandakan bahwa Ini juga belum pernah di-chat Nah Di sebelah sini Baru kelihatan dekoknya Nah di sini mungkin Pernah kena Motor gitu ya Tuh Di sini ada kena motor Di sini Panjang Di sini nih Dekoknya Set set Kelihatan ya Kalau nggak kelihatan Percaya aja pokoknya Makanya saya sebutin Minus-minusnya Saya nggak akan dikurangin Di lebih-lebihin Nggak gitu Terus Untuk ininya Cover Spion Tapi Kacanya Itu kuat Tuh Cuman covernya doang ya Covernya kayak gini Terus juga Kesebelah sini Ini nggak ada Nggak ada cacat Sama sekali Sebelah sini Dan ini juga Mart guard Atau karpet ceretnya Juga masih pada lengkap Oke Sekarang kita lihat Mesinnya Ini Namanya Motuba Berat banget ya Sikap mesinnya Oke Ini adalah Honda Maestro Karburator 2000cc Jadi Kalau mau lihat Review fullnya Itu ada di situ Linknya Itu saya review juga Pernah saya review full Sama Yang namanya Ikay Sebagai kamera Oke Ini Kekurangan ya Mesinnya Bagus Akselerasinya Juga bagus Masih ngisi semua Tenaganya Nggak ada Yang namanya batuk-batuk Itu nggak ada Walaupun karburator Biasanya agak batuk-batuk Kalau ini masih bagus Cuman ada satu minusnya Untuk di bagian bawah Itu di Kayak Apa ya namanya Tabung olinya Itu Sealnya Agak sedikit Kurang bagus Jadi agak menetes ya Olinya ya Di bagian itu saja Terus kemudian Untuk di bagian Kuplingnya Itu yang namanya The group Atau matahari Atau apa ya Namanya tuh Kalau bahasa kerennya tuh Ya The group Atau matahari Itu udah agak-agak Sedikit ya Tapi nggak Itu masih bisa dipakai banget Masih bisa ditoleransi Soalnya Kalau kita angkat Kupling Itu agak bergetar Sedikit Oke Sekarang kita ke bagian Interior Sip Ini bagian Interior-nya Honda Accord Maestro yang saya jual Saya bantu jual ya Dan ini kuncinya tuh Masih asli Dari Hondanya Gitu ya Saya coba Stutter dulu Ini pakai Corbator Biasanya harus dikocok dulu Tapi kalau ini Karena memang Apa ya Sehat Itu bisa langsung gas aja Nih Oke Oke Jadi nggak langsung gas ternyata Tengah tadi langsung digas Oke Ini Honda Accord Maestro Untuk dashboardnya Memang ada sedikit retak Di sebelah sini nih Di kiasi AC-nya Si AC-nya ada sedikit retak Tapi ini nggak masalah sama sekali Masih berfungsi secara normal Atas Bawah Dan untuk menutup AC-nya Masih normal Di sini juga Untuk menutup AC-nya Juga normal semua Normal semua ya Normal semua Di sini Untuk rear defogger Hazard Di sini AC-nya Dan AC-nya tuh Dingin banget AC-nya tuh dingin banget Arah hembusan AC-nya Juga masih berfungsi normal Masih ada nih Dan nggak bocor ya Biasanya suka ada-ada bocor Kalau ini nggak Untuk sirkulasi Dari luar ke dalam Juga masih berfungsi dengan normal Untuk mematikan AC-nya Juga bisa dari sini Tuh Masih normal semuanya Oke Dari sini Jam digitalnya masih nyala Speedometernya Berfungsi dengan baik Tadi saya sudah coba Terus kemudian juga Audionya itu masih Sudah diganti memang Untuk yang aftermarket Yang zaman now Pioneer gitu ya Dan memang Ini untuk motor Antena belakangnya Masih berfungsi dengan normal Coba Saya matikan ya Tuh Masih masuk Gitu ya Wah Keren Nyalin lagi Masih itu kan Masih berfungsi dengan normal Terus kemudian Ini sudah pakai tilt steering Tilt steering Terus kemudian juga Di sini Untuk kecerahan speedometernya Juga masih berfungsi dengan normal Power socket di sini Terus juga Transmisinya Masih dengan Bagus ya Masuknya Kelak-kelak itu masih enak Kadang-kadang suka ada yang loncer Gitu ya Tapi sayang memang The groove-nya tadi Sudah agak-agak sedikit Bergetar Jadi ya Tapi masih bisa dipakai Dengan Dengan baik ya Berfungsi dengan baik Salah satu lagi Kekurangannya si Maestro ini Dari sini Ini agak-agak Ngaplek gitu Ini apalagi Nggak bisa dilipat nih Cuman kalau mau ngulik Itu pasti bisa Terus kemudian juga Kalau akord Maestro itu Sudah ada yang namanya Apa namanya Spion ya Spion elektrik itu Sudah berfungsi dengan normal Semuanya Atas bawah Kiri kanan Dan di spion kanan Spion kiri itu Berfungsi dengan normal Tapi Sayangnya Untuk bagian depan Power window Terutama Itu agak-agak seret Dan memang Ini jalan ya Walaupun jalan Tapi agak seret Tapi ini dikarenakan Karet yang Jelek Udah jelek ya Udah getas-getas di sini Jadi Memperlambat Menghambat gerakan Si power window Dan juga karena Tuh Ini agak sedikit Kurang baik Melenceng dari Jalurnya Tapi kalau yang sebelah sana Bagus Cuman memang Agak sedikit seret Gitu ya Tuh Agak sedikit seret Ke atasnya juga Terus untuk Ke bawahnya itu kan Auto ya Auto down Tapi gak auto up Oke Kita Udah ya Minus-minusnya sudah disebutkan semua Untuk parking brake nya juga masih Takem Untuk lampu-lampu nya tadi saya sudah coba Lampu-lampu nya juga berfungsi dengan normal Wipernya juga berfungsi dengan normal Oke sekarang kita ke Bagian belakang Oke Ini bagian belakangnya si Honda Accord Maestro Dan di belakang tuh Ya kalau bisa dibilang Accord Maestro itu kurang begitu Baik ya Kurang begitu baik Itu untuk Keleluasaan kabinnya Terus juga ini Begini Masih normal Jadi ada sedikit Perlawanan Gitu ya Headrestnya juga masih menyatu Tapi speakernya semua berfungsi dengan baik Ini speaker belakang itu ada di sebelah sini Bukan di pintu Terus kemudian juga Ada yang namanya Notifikasi apa ya Namanya tuh kayak Di pintu tuh ada lampu-lampunya tuh Yang warna merah Nah Itu masih berfungsi dengan normal Di keempat Pintunya Dan joknya juga masih tergolong bagus Tidak ada bekas sundutan rokok Di bagian belakang Sama di bagian depan Plafonnya juga Gak ada sundutan rokok Cuman memang ada sedikit nih ya Kayak dahdir gitu ya Dahdir tuh kayak ada bekas air gitu ya Di sini Nih di sini nih Terutama Saya gak tau apakah ini Bocor atau enggak Tapi ini ada bekas airnya Tapi ya mudah-mudahan Memang gak bocor ya Terus ini masih nyala Masih nyala Sudah diganti LED Terus Handrestnya Oke Ini gak ngaplek ya Jadi masih bagus Sekarang kita bagai bagasi Oke Ini bagian bagasinya Honda Accord Maestro Seperti ini Dan Honda Accord Maestro itu Tergolong luas Untuk bagasinya Lantainya Sudah seperti ini Cuman saya sih Kalau udah begini Ini saya yakin dulu Pernah ditambah audio Untuk di bagian bagasinya Karena Untuk karpet belakangnya Saja Sudah tidak Ada Tuh Tapi ada Full size-nya sudah ada Bannya Ban cadangannya Triangle-nya Di sebelah sini Saya pengen lihat lagi Sebelah sini ada apa aja Kok gak bisa Gak ada dong Gak ada ya Jadi Udah Terima saja Seperti ini Ini apa nih Sebelah sini Dong raknya masih ada Ada ya Dong raknya ya Oke Dong raknya ada Terus kemudian Lagi ya Udah sih Ini belum pernah di chat ulang Kayak gini nih Jadi Nah disini biasanya bisa di chat Nah ini kan Gak mungkin ini Pernah di chat ulang Jadi ini dari Horsinilnya seperti ini Oke Kita ke bagian depan sekarang Honda Accord Maestro ini Akan saya jual Dengan harga yang ada di bawah Dengan penawaran yang tertinggi Dan di bawahnya juga Sudah ada Kontak yang bisa dihubungi Dengan Sobat semua Itu namanya Bapak Dwi Yang akan mengurusi Segala sesuatu Mengenai mobil yang kami Jual Yes Ini tahun 1990 Dengan karburator Mudah-mudahan Bisa menjadi Rezeki kita semua Gitu ya Kita juga menjualnya Dengan disebutkan Minus-minusnya Tapi kalau misalkan Tidak tersebut Minusnya oleh kami Di video ini Saya akan Update di bagian Deskripsi Bisa dikirim-kirim juga Keluar Jawa Atau misalkan Di dalam Jawa Dengan pilihan Beberapa opsi Pilihan pengiriman Nanti saja kontak Ke Bapak Dwi Yang ada di bawah Deskripsi Di kolom deskripsi ya Oke Untuk itu Saya Rizan Dari Aspros Gitu Sign out